Ya, pemerintah Indonesia mengecam keras aksi yang dilakukan oleh simpatisan kelompok organisasi Pua Pemerdeka atau OPM yang melakukan penerobosan dan pengibaran bendera bintang kejora di gedung KJRI Melbourne pada Jumat kemarin. Saat ini kita telah tersambung dengan jurubicara Kementerian Luar Negeri Amananta Natsiar. Selamat sore, Pak Amananta. Selamat sore. Ya, Pak Amananta apa yang disampaikan kepada pemerintah Australia terhadap aksi warga mereka ini? Ya, pertama ya kita sampaikan bahwa kita sangat mengecam keras asin kriminal yang terjadi kemarin di KJRI Melbourne. Kita juga sampaikan kepada pemerintah Australia melalui gerutut-gerutus yang disini maupun Kementerian Luar Negerinya yang di Australia bahwa keperamanan lokasi diplomatik dan konsulat itu merupakan tanggung jawab dari pemerintah Australia sebagai host country sesuai dengan konvensi WINA tahun 1961 dan 1963. Sehingga kita mengingatkan lagi kepada mereka bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk terus meningkatkan dan menjaga properti konsulat kita. Dan kita juga meminta kepada pemerintah Australia untuk segera mengambil tindakan untuk melakukan investigasi dan menangkap pelakunya dan menghukumnya sesuai dengan aturan yang ada di sana. Karena ini purely ya, kita lihat bahwa ini hanya merupakan tindakan kriminal. Ya, sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh pihak Australia sendiri Pak Armananta? Apakah memang sudah memproses pria tersebut? Investigasi untuk mencari yang pelakunya selalu diupayakan oleh pemerintah Australia. Dan tadi pagi, Menteri Luar Negeri Ibu Red Pemarsudi juga sudah berkomunikasi dengan Menlu Australia, Julie Bishop dan Julie juga menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan keamanan bagi seluruh properti diplomatik kita dan konsulat kita di Australia. Dan juga komitmennya untuk menangkap dan mencari dan menangkap pelakunya. Ya, Pak Armananta, melihat gambar atau visual yang kita tadi saksikan, jadi terlihat sekali pria tersebut cukup mudah untuk memasuki KJRI di Melbourne Pak. Apakah memang pengamanannya sangat terbuka atau seperti apa Pak? Jadi yang pertama yang dilakukan oleh pria ini adalah dia melakukan dua aksi kriminal ya. Pertama dia menerobos halaman pagar apartemen yang disebelah KJRI kita dan itu sudah merupakan satu secure area, private area. Dan yang kedua dia memanjur pagar yang cukup tinggi. Yang sesuai dengan aturan Australia-Australia saat itu adalah di kita itu ada sekitar temboknya sendiri, tembok KJRI itu sekitar 2 meter setengah lebih. Ya, pada saat itu pengamanan KJRI di mana Pak waktu itu Pak? Pengamanan ini cukup ketat di sana, karena KJRI sendiri memiliki 9 CCTV di seluruh KJRI, termasuk 6 ada di luar, di depan, menghadap ke pagar, menghadap ke tembok. Dan di sana juga ada concierge yang menjaga pintu gerbang KJRI. Dan ini kan karena mereka merobos dari samping yang melakukan, sebenarnya sudah kita juga sudah sampaikan kepada apartemen sebelah dia untuk meningkatkan keamanannya. Karena bukti dari kemarin dengan mudah ada seseorang yang bisa merobos halaman apartemen. Ya, artinya ada kelalaian juga yang dilakukan oleh petugas KJRI Pak, petugas keamanannya. Ini justru yang saya sampaikan bahwa tindakan kriminal dia, kesalahannya adalah di pihak apartemen, karena dia bisa lolos dari, itu kan sudah merupakan private area. Jadi kita berbatasan langsung, tembok kita berbatasan langsung, seharusnya tidak ada yang bisa orang masuk ke menanjak, memanjat pagar kita, kecuali itu adalah orang apartemen. Jadi salah satunya bukan kesalahan dari petugas keamanan kita Pak ya? Ya, karena itu dia yang bersangkutan menerobos halaman apartemen, yang merupakan private area. Sehingga kalau itu orang apartemen lain, hanya harus orang apartemen yang bisa meloncat di situ. Tapi dari penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Australia sendiri, apakah sudah diketahui Pak pelaku ini siapa? Sedang dalam proses sekarang Pak. Ada indikasi memang pendukung dari OPM Pak? Itu sudah berjalan, karena ini merupakan tindakan kriminal. Siapapun yang mencoba memasuki halaman kita tanpa izin, itu adalah tindakan kriminal, apapun yang dilakukan di sana. Jadi yang kita akan proses adalah tujuannya sekarang dia menerobos tindakan kriminal, dari itu yang akan kita proses. Terlepas dari pelaku ini adalah simpatisan dari OPM Pak ya? Siapapun pelakunya Mas, siapapun pelakunya. Karena tujuannya dia adalah tindakan kriminal di sini. Selain mengecam, ya Pak Armananta, selain mengecam apakah ada lagi tindakan dari pemerintah Indonesia ke pihak pemerintah Australia Pak? Kita sudah, di sini kita sudah melakukan protes kemalam, dan Ibu Menuh juga sudah berbicara dengan Menuh Juri Bishop menyampaikan, mengingatkan kembali tanggung jawab pemerintah Australia untuk mengamankan dan seluruh fasilitas diplomatik dan konsular kita sesuai dengan konvensi Wina. Baik, Pak Armananta, terima kasih atas informasinya, Pak Armananta. Terima kasih. Pemirsa demikian tadi, hubungan langsung dengan Pak Armananta terkait dengan menyusupnya salah satu simpatisan OPM di KJRI Australia, tepatnya di Melbourne. Terima kasih.